Kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan kembali dilakukan kantor BEA dan Cukai Pasuruan. Hampir tiap tahun, secara kontinu, BEA Cukai Pasuruan melakukan penegakan hukum dan mengamankan hak negara di bidang cukai. Saat ini, BMN hasil penindakan yang dimusnahkan mencapai 15,9 miliar rupiah. Barang yang dimusnahkan itu terdiri dari 11.093.096 batang rokok jenis SKM, 240 batang rokok jenis SKT, 853.470 keping cita cukai bekas, dan 3.262 keping cita cukai palsu. Sementara, potensi kerugian negara mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. 2021 ini kita tidak melakukan penyidikan. Jadi, semua barang kita menyatakan sebagai barang milik negara, kemudian kita mesnahkan. Terus, untuk pelakunya? Pelakunya ini karena tempat penjualan eceran, kemudian ekspedisi, jadi tidak bisa kita lakukan penahanan baik. Ini ada sebanyak 76 kali penindakan, jadi banyak di mobil-mobil ekspedisi, kemudian di toko-toko penjualan eceran, di pasar-pasar, ada 76 titik, Pak. Dari sisi jumlah penindakan, lebih banyak tahun ini, kemudian dari sisi jumlah perjalanan eceran, lebih banyak tahun ini. Pemusnahan dilakukan di dua tempat, yakni di halaman kantor bea dan cukai, juga di kawasan Ngoro, Mojokerto. Pemusnahan di Ngoro bisa disaksikan secara virtual. Rokok-rokoknya, Saudara Dutia, sudah siap untuk dimasukkan ke tumpu pemusnahan, jadi nanti pelaksanaannya berbarengan ya, Saudara Dutia, di kantor dan di sini ya, dilakukan pemantikannya bareng ya. Terima kasih. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan.